Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari kesempatan kali ini saya akan memberikan cara bagaimana untuk mengatasi gigi yang tongos Gigi yang tongos itu penyebabnya banyak sekali Yang pertama adalah bisa karena dia itu birahi Jadi kelincinya itu menggigit-gigit Disitu tidak ada kayu jadi menggigit kandang di sekitarnya Jadi otomatis kalau menggigit kandang di sekitarnya Itu pasti akan membuat giginya mereka itu menjadi tumbuh ke bawah atau ke atas Maka dari itu perlu adanya penanganan Penanganan itu ada beberapa cara tergantung bredernya sih Bisa dipotong dengan menggunakan tang Bisa dipotong dengan menggunakan potongan kuku Atau masih banyak lain sebagainya Ini dia kunci kita Ini adalah pasien sebenarnya Giginya tongos seperti ini Ini sudah tiap 2 bulan sekali itu di kami Jadi treatment kami itu harus memotong giginya ini Harus memotong giginya ini Kalau bisa giginya itu dipotong sampai agak pucuk ke bawah ini Karena nanti kita asumsikan Kalau jika dipotong ke bawah Nanti akan bisa tubuhnya itu kembali lagi ke dalam Standarnya kelinci itu gigi bagian bawah itu ada di belakang gigi bagian atas Kalau ini kan ada di depannya Jadi ini kurang standar di dalam kelinci Jadi sebenarnya untuk gigi tongos itu bisa kita lihat sebelumnya Kalau memang ada indikasi bahwa gigi bawah kelinci ini Yang bagian bawah ini ada di depan gigi yang bagian atas Itu tidak menutup kemungkinan pasti akan terjadi gigi tongos seperti ini Maka dari itu Sediri mungkin gigi tongos ini bisa dipotong Kalau sudah seperti ini Kita harus sering-sering memotong Dan cara siapkan Ini tang Ini adalah potongan-potongan besi Kenapa kok ini? Karena ini mudah untuk memotong benda-benda seperti ini Ayo Kita lanjut saja Kita lihat ya Ini Kita paskan saja Nah kita potong sudah Bagian bawah sudah kita potong Terus Bagian atasnya juga Kita harus kita potong juga Ini mohon maaf Kameranya terbatas Ini bagian atasnya seperti ini Nah itu bagian bawahnya Sudah kami potong Tadi kita cakil Sekarang bagian atasnya juga Kita potong Kalau tidak segera kita tangani Maka kunci bisa tidak mau makan Terus lainnya mati Maka kita harus tega-tegaan lah Tapi tidak terlalu panjang awur Sudah Jadi teman-teman hasilnya seperti ini Sudah ya tidak tangos Nanti bisa satu bulan itu tangos lagi Tapi kalau treatmentnya itu sudah benar Maka di dalam dua bulan atau satu bulan bisa Karena gigi kelinci itu kembali normal Ya mudah-mudahan giginya itu sehat Dan giginya itu kembali normal ya Jika ada nanti tutorial tutorial Kita akan men-share ke kalian Sebenarnya sih banyak sekali Tutorial-tutorial karena kita Keseharian kita adalah grooming kelinci Dan juga kita juga ada peternakan juga Buat kalian yang kembali grooming kelinci Di wilayah sederhana surabaya Bisa like video ini Dan juga bisa kalian follow instagram kita Di kelinci kuker Dan juga maps Google Maps juga bisa Kalian bisa tulis kelinci kuker Nanti akan muncul kita Oke Walaupun yang saya mount up Saya atas nama David Kusumah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih